Masih ada, lo gak oke juga sih, lo gak oke juga sih Ya kalau mau main poke lagi ya, mungkin ya bareng sama dia-dia dan juga Ganmo Wih Sunce Wah Sunce, ini beneran mau main rusuh sih No Harusnya ya, bawa Sunce juga Wah hebat banget, gue tuh tiap ada match Sunce tuh seneng banget lah Kenapa? Seru aja gitu, untuk kita ngecasterin dan nontonnya seru ya Cuma kalau mainnya deg-degan emang Antara kena gak kena ya? Iya antara kena gak kena Targetingnya juga, tapi ya ngeliat boom mereka masih butuh farmland nih No Kayaknya Long setuju sama Cornette oke banget Long oke, Lady Sun pun oke sebenernya Cuma emang saat either way oke dua-duanya sih Cuma kalau mau aman mungkin Long Iya, Lady Sun oke juga Dia ada infinite fastness juga buat escape Jadi cukup safe lah ya, apalagi posisi belakangnya kan juga deg-deganmo kan Tergantung ini sih, tergantung pola main yang mereka mau ya Lady Sun oke Oh Lady Sun oke Lady Sun oke ya, Lady Sun kan Kalau mau bawa Lady Sun berarti mostly bakal main objektif dulu ya harusnya Untuk nge-press tower Iya dan landingnya itu kalau emang slim ya Lady Sun itu matchup yang bagus buat lawan Arli sebenernya Kalau emang slim kan takutnya ada yang pindah ke tengah gitu kan ya Jadi pergi ke event atau ke tempat berikutnya Babak eliminasi Lipo Kemang Betul Siapa tau ya kan Karena region bukan region Indonesia pengen menjelajahi Menjelajahi ya Jakarta itu seperti apa mole ya Kalian gak ke Kemang juga ya Cuma nonton tapi gak main Benar, tapi ini dia untuk game pertama antara Nova dan juga Boom Dan biasanya game pertama tuh penting banget Karena biasanya kalau lu udah gak syukir game pertama Dan buat menangin di game keduanya tuh bakalan gampang juga Kalau misalnya lu bisa dapetin match point untuk gak closing nantinya Dan pressure nya biar gak dilu ya Kalau lu ke hari game pertama pressure lu dilu nih Iya Karena satu game lagi luka lagi 2-0 lu udah berat banget disitu Iya tapi ngomong-ngomong ternyata dari kedua Merchman nya lebih milih untuk ke yaudah di arah farmline aja berduaan Di cover dengan Zhang Fei juga Dan gak mungkin juga untuk di contest di arah firehawk nya Masih ada smite yang ditahan sama Weipit Dan ini di luar dugaan kita semua terlihat ya Kira ini bakal mid dulu Kira mereka bakal main ini ya main agresif ya bawa Dune Memang sunjinya juga belum punya set sail sih Tapi masih possible banget sebenernya kalau pengen mereka pengen ngerusuh Tapi mungkin bakal respect juga sama Jizik Yang dimana di area bawah pun dari farmline nya masih coba diharus Apalagi posisi dari Muci Bakal coba dipress masih ada bitter farewell Masih ada melodic swing juga dari dia-dia Dan sementara si Waima ini justru di wave kedua Di wave kedua mainnya rusuh Coba untuk ngambil jungle ke arah Mau main-main dari boom sendiri ya Tapi kayaknya diamankan ya harusnya blue buff nya Iya masih ke arah Jizik Oh Jizik ya oke Jadi masih aman-aman aja dia masih bisa coba untuk Ini ya ngimbangin resource nya dan itu gak kalah-kalah banget Networknya masih oke Ya menunggu untuk level keempat pastinya dari Angela Dan juga Dragon baru saja mendapatkan level keempatnya Sama-sama udah mendapatkan ulti dari beberapa hero yang cukup penting Tinggal inisiasi fight seperti apa yang bakal dibuka Apakah lebih menahan lagi seperti biasanya Fight akan dimulai di arah tyrant anonim Wah ini gue suka sih Ini gue suka sih gerakan boom arcnya ya Menurut gue bagus Ini kalau tempo early nya kayak gini dia bisa banget nahan sampai ke mid game Sampai ke late game nih Early nya kayak beda banget pattern sama yang kemain-kemain dia waktu kelawan virus ya Jadi masih oke aja Iya tapi Aku rasa ya ini kedua tim sama-sama respect sih Nova permainannya lumayan rapi dan diskipin Tapi CY bakal coba ditabrak Immobilize memang Tapi dia lalu tuh di death Dari Aji Zik First blood yang jatuh ke tangan dari boom Dan itu dia kombo yang begitu menyebalkan ketika lu bawa dia dia pasti ada efek knockbacknya dengan melodic swing Dan di follownya tuh cepet banget Sementara bakal dibalikin kali ini outburst udah dibuka Dan set-set juga udah menabrak Impresif masih punya flash untuk mundur Dan tidak ada trade datang dari pemain-main Nova Dan juga posisi dari Azhar pun masih bisa untuk mundur Coba disengage dari area pertempuran Yes bener-bener di cover dengan sangat baik Tapi masih ada satu ultimate dikeluarkan Pleasant Be Relance nya Masih terlalu jauh Purify pun terpaksa untuk di pop up Dan masih bisa terlalu belakang dan masih bisa survive dari seorang Azhar Ya ini rotasinya Musashi nya sih Kayak area ada yang nge-clear ya pattern farming nya Itu kayak bagus banget buat ngelangin invasi dari Dawn juga Jadi setiap kali Dawn nya mau nyeberang sungai Ada chance buat di burst karena tengahnya Ganmo Sampingnya Biron tadi Padahal Siwa ya tuh Dan dua Luridate sekali aja bisa di all-in Tadi pake Ganmo sama Biron nya Iya Jadi emang lumayan ini ya Lumayan dealing damage nya lumayan banyak sih sebenarnya Dan posisi dari Zwon tadi juga sebenarnya udah Agak sedikit telat sih Nge-cover nya juga kan dia punya set-sail Tapi timing nabrak nya tuh gak pas Seperti yang Cornet bilang Di flash tadi Iya Dan gak sama dia-dia ya Cuma emang ya itu Kalau misalnya timing set-sail nya gak pas Untuk invasi atau mungkin coba eksekusi Tapi ya agak sedikit ketinggalan Karena posisinya Siwa ini gampang banget sebenarnya untuk Karena dia di depan kan Jadi gampang banget dibersama pemain-pemain dari Boom nantinya Ya itu tadi emang posisinya Siwa nya gak bakal di backup-in sih Jauh banget yang lainnya Belum shot Dan cepet banget juga di all-in nya Tapi mau perangan berikutnya bakal Tyron yang sebenarnya Redwood nya gak terlalu menang juga Boom Malah sedikit kalah jatuhnya Masih sama-sama menunggu Sudah ada TP juga Dari kedua kelas lane nya sudah mulai low Dan langsung smite nya diamankan oleh AG6 Dari suramu sasih nya Dan justru outburst nya juga mengganggu Konsentrasi dan bahkan dicuri Dalam jarak yang cukup jauh sebenarnya Cimo Iya itu posisinya dia sudah kena outburst Sudah kena knockback Tapi dia masih bisa Suka smite Iya Masih kerit sama Tyron nya juga Coba mungkin posisinya Waybeat agak Suka sama River ya Suka smite nya gak dipensi tuh sama Waybeat nya Iya dan siwa nya juga enggak sih Jadi emang agak sulit ya Dari Nova mungkin mereka harus mulai respect sih sama Boom Gua rasa mereka punya chance yang besar banget Untuk at least nih Megang map control early nya Megang control play salah juga di area early Dan Nova kayaknya emang udah mulai kehilangan Pelan-pelan nih Dari pemain-main Boom Mereka mulai bisa untuk ngepress lagi sekarang Iya Nova yang lebih bikin mereka menanggul Karena mereka kontes ini ya Motor jungle nya Iya Tuh itu sakit banget pake frenzy Uh walau masih ada heartling juga Mencoba untuk di heal Wendy nya agak sedikit Telah tutup berotasi Dan bahkan masih bisa survive Masih bisa recall Tapi harusnya dilepaskan satu outer tower nya Karena memang sudah keliatan juga Wendy udah nunggu di satu brush Yang bahkan kalau misalkan di kontes Atau dicoba untuk defense Harusnya bakal kena kombo dari Angelanya Ya Wuchi bikin domes day duluan ya Buat lifestyle juga sebenarnya Ada sedikit lifestyle yang didapetin Dan memang fokus dari pemain-pemain Boom ini Ya mereka sebenarnya harus mainin ini sih no Mainin fight skirmish nya sih Pusat sel Dan bahkan masih ada outburst juga Fly sekarang belakang tapi tidak bisa Dan untuk ditabrakkan begitu saja Itu dia Swan Dapetin point kill yang dia butuhkan Plus juga satu bonus tower nya di arah tengah Didapetkan dengan free Dengan mudah Swan nya masih mencoba untuk bersamaan Dengan satu outer di Blade Walaupun masih ada AG6 juga yang mendapatkan Satu point kill Si Y nya low Tapi masih bisa untuk menahan damage nya dari AG6 Dan lebih milih untuk kabur mereset lagi fight barusan Wah itu sih Tapi emang Nova itu emang selalu ya Kayak tempo early itu bagus banget Cepet banget abisin tower yang belah dihancurin Tengah dihancurin Masih pun tadi kalah kill pun Kondisi dalam kondisi kalah kill ya 2-0 ya Itu mereka masih menang gold Iya mereka pengennya main objektif dulu sih di early ya Dan emang ini sih Dan emang dia punya jangfei yang kontes monster jungle nya gampang ya Dia punya semain tambahan Jadi kayak firehawk nya Jadi kayak firebik nya juga gampang banget buat diambil semua man Nova Cuman emang tadi early pressure nya sih dan early juga ya Cepet banget buat dapet resource nya Tuju sih tapi way pit bakal coba dikejar kali ini Masih ada meledic swing dan itu dia Dirtle the death outburst dibuka Mencoba untuk bertahan dari backup dari pemain-main Nova Dan kali impresif masih bisa mundur Masih punya hurtling tapi si Y Bakal coba ditahan lagi sick yang menjadi korban Terpisah dari pemain-pemain boom Dan itu satu buah counter yang bagus banget dari pemain Nova Hurtling nya sih itu menyelamat kan save the day banget Walaupun emang satu hit terakhir Kena smite sih tapi gak bisa Untuk langsung nge-kill ke arah seorang impresif nya Masalahnya mereka targeting nya ke si way pit no Ya bahkan migi Harusnya mati gak zini Ya sakit banget mucinya udah ada doom stay juga Setebel apapun darahmu akan tetap menyakitkan di tangannya Arly Dia lo gak bisa nge-all in nge-all in jangfei sih kalau lagi punya ini lagi punya ulti lagi punya rage Itu jadi dianggapnya mungkin buat nge-bait juga ya Tapi kali ini dari dragon tumbang karena ada satu blazing brilliance dari Wendy Dan seperti yang Ano bilang ini kalau misalnya targeting nya ke way pit yang masih punya outburst bakal buying time banget sebenernya buat Nova bisa rotasi dan nge-cover Kemungkinan karena hampir pasti sempet pakai ulti nya Oh dia masih gak punya ultimate kalau masih cooldown atau masih belum punya rage nya itu masih mungkin banget di all in tapi Kalau ada ultimate yang malah ngebalikin sih itu jadi fatal banget pergerakan yang dilakuin sama bumi sport sendiri Ya walau bukan targeting yang bener dan dan kepanis nya itu sih Yang gak enak gini ya Wuuuh sakit banget tapi masih bisa ada satu redemption Yang menyelamatkan dirinya tapi way pit yang harus di takedown Karena memang gak bisa sih ini terlalu banyak burst damage nya Dari magical damage banget physical damage nya Nova ini bener-bener dalam satu momen aja kena stun Kombo nya connect itu udah pasti ter takedown dengan cepat Iya kena ultimate shield juga tadi ya dari azar karena awalnya dia udah Udah kepoknya sama ini sama couple blades dari dragon Iya tapi ini jadi kesempatan bagi Nova juga masih buat ambil objektif tyrant nya Bakal diamankan juga sama Nova nya Gak ditinggal kan nih Kira-kira bakal ditinggal Satu hit terakhir Tanggung gitu itu kayak udah deket banget tapi gak jadi Ditinggal ya Walaupun ada petukaran disini tapi masih belum enhance gak sih No jadi masih aman harusnya Kalo belum enhance tuh nilainya jauh di tyrant Makanya orang beli-beli tyrant nih Dan yang mirror doang biasanya dari sisi tim bumi Wah ini mau di cut kah ini sudah ada informasi juga musyashii nya Mencoba untuk recall apakah ketauan Ketauan Radians Gak bisa kabur set sail Gak boleh kabur walaupun dan well to the death Tapi tak pake anti 6 harus ditumbangkan Radians nya Wah itu sih gue udah banting HP ya kayaknya Ketauan karena Radians Dia udah deg-degan itu Kayak hitung sebenernya bakal ketebak atau engga Tapi Radians dari Wayfit dong Ketauan dong Dipotong tadi Dan emang posisinya dari map aja udah keliatan dia ngomongnya jangan keluar sih Iya Jadi asalkan dia ketauan aja udah ngomongin kabur Dan posisinya emang susah banget disini nyari space keluar Dari boomnya ya Gak ada posisi yang aman buat mereka nyari nisa harus Gak ada posisi yang aman buat mereka kontesin objektif Dan Nova udah pegang kendali banget Ini 80% dari mapnya udah dipegang sama Nova aja tau ya Iya mereka tinggal ini ya sih Gak ngebiarin pemain-main dari boom bisa keluar dengan cukup nyaman Ngambilin resource jungle yang mereka punya Tapi yang aku suka dari Nova adalah Ini posisinya Muci bagus banget Kayak digam Ini susah banget sebenernya buat digapai sama pemain-main dari boom Tapi emang gak ada jalan ini sih gak ada jalan yang apa ya Kayak gak ada jalan yang lu gak ngelewatin jungle dulu Iya Lu nyari anglenya udah pasti lewatin yang depan dulu Iya plus juga boom kan bawahnya Biron ya Bukan tipikal-tipikal kayak align yang bisa detet sunset langsung instant ke belakangan Iya itu dia Iya bener-bener Dalam kondisi main boom disini Kalau bisa tuh bukan targeting sih Kalau bisa adalah lu punya gold yang cukup sampai lu bisa ngincer yang depan gitu kan Jadi kayak gak perlu pilih Berarti front to back Iya Kalau lu gak bisa ngincer yang depan berarti Ini bakal di zoning sama Jangfei sendiri aja lu bakal mundur jadi Iya Terus si Y nge zoning aja Gak ada yang tadi majuin Karena lu gak bisa front to back Jadi bebas banget Otomasi bebas banget belakangnya Kayaknya lu gak punya damage buat ngeall in satu ya Padahal kuncinya dari Musashi itu mainnya All in satu dua turudetnya Iya dan teamfight besarnya justru malah dipegang sama Nova ya Noya Iya Jadi kalau misalnya mereka mau teamfight 5 Seperti yang No bilang mereka harus Mungkin drag game ini ke arah me to the late game Nyamain dulu dari segi net worthnya Dapetin beberapa item yang dibutuhkan juga untuk nge counter pemain-main dari Nova Gua rasa Azar sebenernya udah punya damage yang cukup untuk nge-levy front to back nya Cuma masalahnya Lini belakangnya gak ada yang pegang juga dari Nova Jadi emang posisinya Azar sama Muci ini bakal free Cuma siapa yang bakal menangin teamfight besar dengan sisinya Ya ini akan buat mereka semakin mudah lagi untuk dapetin high ground tower nya Walaupun masih jalan di bawah naganya Dari Shadowfangward nya Masih belum masuk ke arah high ground Tapi Abis gitu aja Yes terlalu cepat Walaupun kita liat disana juga WPT masih menahan satu outburst Di atasnya pun dimajuin tinggal menunggu siapa yang bakal ngebuka Tuh hanya di pancing-pancing aja little step Dari seorang Muci Masih menunggu timing yang sangat tepat WPT udah mulai ketauan sebenernya ngeflank di arah kanan ya Tinggal menunggu apakah dari set cell duluan Atau justru dari mereka dan itulah yang dibuka Masih bisa untuk dash ke arah belakang Ketapaknya masih coba untuk mengincer satu objektif Yaitu high ground tower nya Terlalu dive Tapi masih bisa ada outburst juga Melindungi Masih ada satu juga redemption Ke arah seorang azarnya Dan menahan lagi damage-nya CY nya Loh dan bangun langsung di shut down begitu saja Ada impresi di depan Tapi Dragon tidak berhasil untuk mencatch up seorang Wendy yang terlalu jauh jarak ya Masih ada Muci Masih ada WPT Ditabrak lagi Ada lagi teman-teman di arah belakangnya Ini inginnya juga Masih ada ultimate Dimajuin Terlalu bernapsu Dan harus ter take down disana Cimomo Wah dia dapetin double kill sempet autumn storm Tapi Wendy Berhasil untuk nge-treat ke arah azar Rolling right ke depan dari azar Mencoba untuk nge-pick off ke arah WPT Tapi menjadi kerugian Damage Tapi mereka salah Karena Wendy Masih ada Blazing Brilliance masalahnya Yes Damagenya terlalu burst juga Dan ini Sangat disayangkan buat BOOM sih nomor nutaku Gak berakin lagi tuh Gak berakin lagi Blazing Brilliance Kunggunya connect Walau pun tidak ada madness Tapi ini dia objektif yang mereka incer Dan bahkan dari AG6 nya pun Gak bisa untuk maju direlakan lagi-lagi kedua High Grand Tower nya Di arah tengah dan di arah bawah Ini tadi awalnya Yang waktu di perang awalnya Itu Muci Lagi di atas Dan dia nebengin tower beberapa kali Jadi dia dulu sekerat Dan perang di tengahnya Jadi empat lawan Sempet kena hit juga gak sih dia? Ya Muci lagi nyari left heal Jadi intinya Perang di tengahnya tuh gak ada Muci Muci lagi nyari left heal Begitu dia udah punya HP yang cukup Baru dia join Jadi makanya agak Agak telat ya Telat sedikit ya Dan momentumnya sebenernya udah bagus ya tuh Ya udah Gak lewat ya Gak lewat senget Cuman ini momen emang azar nya masih pengen maju tadi Tapi gila sih Ini masih pengen maju sih Kena Ya Tapi kalkulasi dia bagus ya Jadi maju untuk siapa coba? Dia maju Cuman mau ngezoning lagi Dia Rasa punya range yang cukup buat lempar Enhanced basic attack dari lowering rates nya Cuman Cuman itu masih di jangkauannya Masih di jangkauannya bracing wheel Di angle yang gak pas aja Jadi miss positioning lah Miss positioning miss kalkulasi aja ya Iya Tapi justru kalkulasinya Muci yang bagus Karena dia berani banget buat little step Maple dance Meskipun dia akhir balik lagi Tapi harus ketumbang Tapi at least ini dapet 2 jump terlebih dahulu dari Nova Jadi emang sebenernya kalkulasi damage nya Ini Muci Dia yang lebih tau Kalo dia bener-bener bisa nge-deal damage Ke arah pemain-main dari Boom Tadi sayang aja sih Sayang banget Tadi Boom sebenernya punya chance yang gede banget Momen tadi itu Karena udah lagi menang jumlah Muci nya juga gak bisa ikutan Karena lagi bonyok Maksudnya lagi bagus semua ya Cuman yang terakhirnya aja Sebenernya kalo meskipun yang trade-nya Muci itu masih terjadi ya Asal Azar yang gak mati itu masih bagus banget Iya makanya jadi rugi gara-gara Azar nya tumbang Maksudnya masih maju itu udah gak ya Udah tambahan yang gak perlu sih Bahkan HP masih pada full semua gitu dua-duanya Lu mau ngincer siapa? Wendy nya masih full Terus lu mau ngincer way pit Dia kan tank juga Iya Dia gak berniat commit sih Dia cuman nempar ini aja Rolly great Dan basic attack nya aja Dan aku merasa ya Azar tuh lebih bagus kalo misalnya tadi ya Dia coba untuk ngambil landing objektif sih Sayang banget deh Tadi dia buat maksain Untuk ngezoning pemain-main dari Nova ya Tapi sekarang udah mulai masuk Dan itu dia bakal coba ditabrak Kombo yang manis Dan lagi-lagi blessing brilliance Mengusir migi kali ini Way pit memang udah ngebuka outburst Dipalikin karna stamp pit Karena ketiga pemain Tapi dia dari belakang Aji sih Mencoba untuk mengincar ke arah Muci Tapi gagal Down to the red yang sempat connect Tapi ternyata Damage dari pemain-main Nova Terlalu sakit Wah Dan Aji sih nya Dia lagi-lagi gak bisa di cover Karena posisi way pit Itu ngezoning tiga pemain di area kristal Itu nice move banget sih Walaupun way pit tadi Outburst nya bener-bener ngezoning Ke arah teman-teman di belakangnya Tapi dia semuci nya loh Masih mencoba untuk bertahan Ada blessing brilliance Cell Dan langsung double kill Di area angelanya Dan semuanya tumbang Empat orang Dan bahkan impresifnya dikandangi Tidak ada wave Dan ini harusnya Akan menjadi game pertama Untuk Nova Wow Terlalu rapi sih